PENEMUAN JASAD DALAM MOBIL Penemuan jasad dalam mobil menggegerkan warga di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Korban ditemukan dalam mobil Toyota Kalia warna putih, sedangkan lokasinya berada di depan sebuah toko di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Penemuan korban berawal dari kecurigaan warga. Mereka melihat mobil tersebut parkir di pinggir jalan selama satu jam. Anehnya, mesin mobil tetap menyala dan sopir di dalamnya tidak kunjung keluar. Kapolsek menganti, AKP Tatak Sutrisna membenarkan kejadian ini. Ia mengatakan, korban ditemukan oleh seorang warga pemilik toko di lokasi kejadian. Diketahui identitas korban adalah Totok Agus Santoso, 57, warga Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, jasad korban ditemukan pada Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat itu, saksi Siti Ngaisa yang sedang berada di tokonya melihat mobil Toyota Kalia putih menepi. Kondisi tanda lampu riting kiri menyala, namun sekitar satu jam tidak ada yang keluar mobil. Terlihat di dalam mobil juga tidak ada yang bergerak. Karena curiga, Siti Ngaisa memberitahukan kepada saksi Joko untuk mendatangi kendaraan tersebut. Di dalamnya terlihat seorang laki-laki tidak bergerak masih duduk di kursi depan kemudi sendirian. Posisi kendaraan menyala, mesin AC juga, dan semua pintu terkunci dari dalam. Kata Tatak, Selasa, tanggal 31 Agustus 2021. Selanjutnya Joko menghubungi petugas Polsek menganti. Tidak berapa lama petugas tiba di lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!